Pertobatan Saudara-saudari terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki masa prapaskah yang juga disebut dengan masa tobat. Nah, tobat itu sangat penting dalam iman kita. Bahkan Yesus mewartakan pertama kali, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan merupakan sikap dasar, sikap hati untuk menyadari bahwa saya perlu menjadi lebih baik. Itulah pertobatan. Jadi dasarnya adalah pengakuan bahwa saya membutuhkan usaha untuk jadi lebih baik. Tentu harapannya adalah bertobat dari situasi dosa menjadi situasi berkat. Tetapi tidak harus bahwa orang untuk bertobat terus berdosa besar, setiap orang membutuhkan pertobatan karena setiap orang perlu menjadi lebih baik. Dan untuk tahun ini, untuk masa prapaskah ini keuskupan kita, keuskupan Agung Jakarta mengambil tema Kita Berhikmat Bangsa Bermartabat. Berhikmat itu berarti menjadi makin bijaksana. Nah, pertobatannya menuju kepada arah makin bijaksana itu. Makin menuju kesempurnaan iman dan kesempurnaan kasih. Setiap orang membutuhkan pertobatan. Pertobatan juga merupakan langkah untuk melihat diri. Saya sampai di mana dalam perjalanan menuju kesempurnaan iman itu. Saya ada di titik mana dalam perjalanan menuju kesempurnaan kasih itu. Nah, dari situ kita maju. Itulah pertobatan. Maka pertobatan itu menjadi langkah awal. Persoalan menjadi serius ketika kita merasa tidak perlu bertobat. Nah, itu masalah. Karena kemudian perkembangan tidak akan menjadi maju. Pertobatan juga sebetulnya merupakan sebuah pengakuan dari Tuhan bahwa kita diciptakan mempunyai kualitas yang sangat penting, yaitu kebebasan. Dengan bertobat, kita mempraktekkan rahmat Tuhan yang berupa kebebasan itu. Kita bisa terus-menerus dalam situasi yang menyebalkan, situasi yang terkungkung, situasi terbelunggu. Atau kita kemudian mengatakan, saya cukup, saya ingin berubah, saya ingin bertobat, saya tidak mau begini lagi. Itu juga rahmat kebebasan yang kita jalani dengan melalui pertobatan. Maka pertobatan merupakan juga penghargaan atas rahmat Tuhan yang berupa kebebasan. Dengan bertobat, kita menentukan nasib kita sendiri. Tentu sesudahnya atau sebelumnya dengan rahmat Tuhan. Tapi kita sendiri harus memulai sebuah tindakan untuk pertobatan. Nah, pertobatan juga mengandung unsur perubahan. Berubah dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Berubah dari dosa menjadi suci. Dan di situ harus ada unsur perubahan. Perubahan tidak harus mulai dengan besar. Bisa mulai dengan kecil dulu. Mengubah sesuatu itu mempunyai efek yang lebih besar meskipun perubahan awalnya itu kecil. Contohnya, mengubah jalur biasa kita pergi ke kantor. Nah, itu kita juga perubahan jalur saja. Yang semula lewat jalur ke kiri, kita ke kanan. Dan itu ternyata efeknya besar, mengubah yang lain. Ketemu orang yang berbeda, melihat pemandangan yang berbeda, perubahan kecil, efeknya bisa besar. Ada sebuah puisi yang sangat terkenal dari penyair di Amerika, Robert Frost namanya. The Road Less Traveled. Salah satu syairnya mengatakan demikian. There were two roads differed in the wood. And I took the one less travel by. And that made all things different. Ada dua jalur pada waktu memasuki hutan. Dan saya mengambil jalur yang jalan dilalui. Dan itu mengubah segalanya. Maka perubahan bisa mulai dengan yang kecil. Tetapi juga bisa perubahan total. Saya sudah tidak bisa lagi. Dengan cara ini, saya akan mengubah jalur saya. Tetapi perubahan dalam pertobatan itu harus real. Maka dalam pertobatan harus ada perubahan, meskipun itu kecil. Kita seringkali mau bertobat, tapi tidak ada perubahan apa-apa. Itu tidak bisa terjadi pertobatan. Ambil langkah kecil saja. Misalnya, saya mau mengurangi makanan daging. Selama Prapaskah tidak akan makan daging. Atau yang kecil. Saya selama Prapaskah tidak akan marah. Kalau marah, saya akan mencoba menghukum diri saya sendiri. Satu kali marah, saya tidak akan makan. Satu kali. Dua kali marah, sehari saya tidak makan. Itu akan terjadi perubahan. Dan karena itu, perubahan besar akan mengikutinya. Maka mari kita bertobat. Menjadi makin berhikmat. Supaya kita bisa menyongsong kerajaan Allah. Dan merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati.